Koperasi Tugu akhirnya buka suara soal uang tabungan murid di Pangandaran yang macet, tak disetorkan. Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang di Kabupaten Pangandaran Sobirin mengatakan beberapa hal penyebab uang tabungan murid sekolah macet. Kemacetan ini berawal dari kebijakan pemerintah sekitar pada tahun 2017 dalam hal membayar gaji guru. Pembayaran gaji, dulu kan tunai melalui bendahara, tapi tiba-tiba diubah menjadi non-tunai melalui rekening, ujar Sobirin kepada sejumlah wartawan di kantor Koperasi Tugu Cijulang, Rabu, 21 Juni 2023, siang. Dari awal kebijakan itu, uang gaji tersebut dipegang langsung oleh anggota Koperasi yang merupakan seorang guru. Nah, mungkin karena mental anggota yang kurang baik, sehingga mereka malas untuk membayar setor ke kota Koperasi Tugu Cijulang, katanya. Memang, lanjut iya, rata-rata yang meminjam uang ke Koperasi Tugu Cijulang itu adalah para guru. Karena, anggota kita kan guru ditambah mantan guru yang sudah pensiun, ucap Sobirin. Selain para guru, ia mengaku ada juga beberapa peminjam yang bukan seorang guru. Memang ada, bukan guru, dulu kan ada kebijakan kita yang sesuai RAT, ujarnya. Kebijakan tersebut diterapkan oleh Ketua Koperasi waktu itu dengan adanya yang namanya kemitraan. Kita menyimpan modal di lembaga usaha yang lain untuk sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Jadi, nanti ada sharing profit, kata Sobirin. Sekarang memang sudah diupayakan, sebagian ada yang memberikan jaminan, ujar Sobirin kepada sejumlah wartawan di satu ruangan kantor Koperasi Tugu Cijulang, Rabu, 21 Juni 2023, siang. Namun, pihaknya melaksanakan konsultasi dengan pihak notaris untuk mengambil jaminan tersebut. Tentu, akhirnya sampai kepenyitaan aset miliknya. Tapi, pihaknya membuat dulu semacam surat pengakuan hutang, SPH, baru untuk meminta jaminan, katanya. Sementara, awal perjanjian pinjaman dengan para nasabah yang merupakan guru yaitu dengan membuat SPH. Kita punya SPH, begitu kredit kan dibuat SPH. Tentu, dengan perjanjian bulan, angka itu jelas. Tapi, akhirnya mereka malah gitu, ucap Sobirin. Apalagi, semenjak pembayaran gaji non-tunai, mereka enggan untuk setor ke kita. Jadi, itu terkait dengan mental mereka, ujarnya. Sebelumnya, Sobirin mengaku pasca orang tua murid banyak yang menagih uang tabungan anaknya. Banyak yang menagih ke Koperasi Tugu Cijulang.